Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang pertama adalah pelantikan anggota DPRD Merangin diwarnai aksi unjuk rasa di Bangko Merangin Puluhan mahasiswa dari PMII dan HMI Cabang Merangin melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Merangin Para mahasiswa tersebut menyuarakan aspirasi terkait kinerja dan komitmen anggota DPRD yang baru dilantik Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Lagi unjuk rasa di depan gedung DPRD itu celah pelantian anggota DPRD Kabupaten Merangin Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Waktunya ada lima tadi, salah satunya yaitu mengontrol tukang dunia pendidikan, kesehatan, dan persekutu. Waktunya ada lima tadi, di mana lima tahun akhir ini, saya lihat dari salah satu pendidikan, kesehatan, pengawasan dari DPR sangat minim. Riko Saputra ngabar hiu untuk JAK TV. JAK TV Bagus juga ya, sebenarnya bagus, tapi kalau anarkis, kemarin ada yang baru-baru mahasiswa yang bakar polisi. Dan akhirnya polisi itu meninggal dunia. Dan untuk yang ini di Bangko sendiri sih, seperti yang Anda lihat tadi, bahwasannya penyampaian aspirasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota legislatif yang terpilih, yang baru ya. Untuk bisa memajukan Kabupaten Bangko terutama. Sampaikan ini ya, nasehat-nasehat dari anak-anak muda ya. Biasanya kalau orang yang sudah terpilih itu lupa. Aduh, terlain agar, demam panggungnya. Tuh, dengan gaji yang sangat luar biasa. Berapa jok? 40 juta? Kalau ya, pokoknya kisarannya itu 27 sampai dengan 40 juta arubia. Luar biasa ya. Sudah lah, banyak banget sebenarnya yang kita mau sampaikan, tapi masih banyak juga berita yang tentang DPRD. Jadi nanti kami simpulkan aja untuk sampaikan-sampaikan kepada anggota DPRD yang baru ya. Langsung keberitaan kedua. Berita kedua ini masih pelantikan anggota DPRD juga kali ini dari daerah Sarolangun. Jadi pelantikan anggota DPRD Sarolangun periode 2019-24, 2024, nyaris ricuh. Jadi pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Sarolangun, nyaris ricuh dan batal. Ricuh bermula saat Saihu, selaku ketua DPRD Sarolangun periode sebelumnya, meminta sidang diskors untuk mencari ketua DPRD sementara. Wala, gimana ini masa ketua sementarnya belum dapat? Oh, berarti ini belum ditetapkan? Iya, belum ditetapkan siapa yang jadi ketua sementara. Biasanya sebelum sidang itu sudah ready ya. Biasanya ada schedule-nya dan aja tol-nya juga untuk pemilihan ketua sementara. Pemilihannya itu berdasarkan apa nih ketua sementara? Kalau ketua sementara dan wakil sementara sepertinya yang saya tahu adalah dari partai suara terbanyak. Oh, gitu. Misalnya kalau di kota Jambi kemarin itu ada Gerindra dan yang kedua ada PDI. Jadi ketua sementara adalah Gerindra dan wakilnya adalah PDI. Kalau di Moro Jambi kemarin itu PDI yang pertama, kemudian Demokrat yang kedua. Nah, kalau tadi rebut karena mahasiswa demo Iko Dio ado hujan. Nah, kenapa hujan waktu pelantian? Oh, poe hujan interrupsi ganti-ganti. Nah, hujan interrupsi dari berbagai praksi anggota DPRD Sarolangun. Baik dari anggota DPRD Sarolangun aktif maupun yang nak dilantik. Langko protes keputusan Saihu sebagai pimpinan DPRD Sarolangun periode 2014-2019 yang minta sidang paripunan pelantian anggota DPRD Sarolangun terpilih itu di skor. Saihu ini alasannya, kenapa sidang yang di skor itu untuk membicarakan siapa yang nak jadi ketua DPRD Sarolangun sementara. Biapun dihujani interrupsi di ruang sidang, Saihu itu tetap nyela besi keras ngetok palu dengan nyekor sidang paripunan pelantian selama 5 menit. Dalam perundingan itu, lima papal beraih suara tertinggi di DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari dari Gokal dipele sebagai ketua DPRD Sarolangun sementara. Jauhari kena tunjuk sebagai pimpinan sidang, tak pake didampingi wakil ketua. Sementara di saat Saihu nyekor sidang pelantian, suasana ruang sidang itu kacau balau ganti-ganti. Para tamu undangan itu keluar masuk, elir mode, kolor kilir, dan anggota Sarolangun itu banyak kelihatan pula. Hmm, 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 tak patut. Ketengok pula waktu pelantian itu kosi anggota DPRD Sarolangun Perode 2014-2019 kosong. Ganti-ganti, tak kesannya lah, suasana kosi Dewan Tundak Quorum. Hmm, 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 hmm. Apunya laiko nih, wakil kakyat macem kok. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyantian lagu sejuk. Wakil rakyat selalu... Dan bibit segera hanya bisa diumumkan di barung lain. Bukan berguna yang ada. Jadi, jadi, kami beskos kita... ...untuk... ...menerakan soalan dengan berpati, dengan bimuat pertanyaan. Yang ada di DPRD sekarang. Kita mengirimkan pimpinan sementara. Untuk wakil dan kewakil yang sederhana, usaha lampakan, pantai politik, jangan mempunyai porsi saling. Kalau usaha lampakannya, tidak ada seberangkut, mungkin, cuma dari politik asli. Sekali lagi, Wallahi, saya benar-benar kepentingan. Saya tidak ada di sini, tidak di lantik. Tapi, saya hanya ingin meluruskan. Bahwa hari ini adalah cara negara. Acara nasional, yang diatakan di Semaranya. Tolong, kita melapakan dandang, berpimpinan luas. Mudah-mudahan, kegiatan ini, bisa lancar dan berguna. Maaf, ya, pimpinan. Kami tidak harus persetujuan pimpinan, untuk yang dipercaya kebenaran. Terlalu dikira kecayaan. Tidak ada benar-benar itu. Yang ada hanya, Partai Pemangkongan Pemilu, mengirimkan nama, berbadi, untuk menghubungkan, menjadi pimpinan senantara. Terima kasih. Selamat Ria di Ngabari, untuk Jack TV. Tadi sudah di segmen awal, kita berbicara tentang, anggota-anggota yang baru dilantik. Ya kan, banyak banget. Dan kita... Calon-calon ini ya, kalau tidak, kuat imannya, terkentergoda. Terkentergoda. Memakan uang, beragiat. Nah, kita lanjut ke, saya menikmati 2 ini, ada berita yang sound viral, 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 viral. Ini, sempat, menjadi kericuhan juga ya. Jadi ada, yang viral kemarinnya, anak SMK di Jambi, tenggak minuman keras. Jadi, Senin siang, viral sejumlah siswa SMA, menegak minuman keras, jenis anggur merah. Woy, jangan sebut. Ya, orang tua, jangan sebut, makcik tua ya. Di sebuah warung, seorang siswa terekam jelas, menggunakan, seragam olahraga SMA, PGRI 2, Kota Jambi. Namun, setelah diselidiki, ternyata siswa tersebut, merupakan siswa, SMK Negeri 1, Kota Jambi. Waduh, itu ya, untuk menjelaskan, dia beritanya. Nah, ngapa budak nih, ganti-ganti, weh, weh, tidak benar ini nih, Tuhan, tengok, aduh, budak lanang, lagi, nenggak minuman keras, merek anggur merah, nyanyi, nanggut dulu lagi tuh, nenggut dulu lagi tuh, tentu lagu ya, tapi itu, lagu dangdut, ini minuman, beken mabok, ganti-ganti, yang lagi dimenum, sama budak-budak nih, lah di videokan, viral pula, di sosial media. Nah, kejadian pada Senin, 26 Agustus tuh, videonya viral, diunggah di akun, info seputar Jambi, dan juga, Instagram, terfavorit, terfenomenal, sekitar Jambi nih, nampak, sejumlah budak lanang, nenggak miras, anggur merah, di sekok warung. Nah, 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 ketengok juga, beberapa orang siswi, dan, aduh, pulau yang, petino, nak pengen minum-minuman itu, astagfirullah dek, jangan. Mirisnya nih, para pelaku, pake seragam olahraga, siswa SMA, PGRI 2 Kota Jambi pula, ganti-ganti, ya Robby, tapi, rupo ya, bukan sekolah, tuh, setelah kena seledek, isang modinas pedidean, Provinsi Jambi, nyatokan, siswa ko, adalah, siswa SMK, Negeri 1 Kota Jambi, nah, tak jelas, ragamnya apa, sekolah di mana, ai, 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 macam susu berbren, dari keterangan, tertulis, dinas pedidean, Provinsi Jambi, Ngato, kejadian, niko, terjadi, di SMK, Negeri 1 Kota Jambi, padahal, saat jam istirahat, dan, semua siswa, yang terlibat, adalah, sekolah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, 8 loran, adalah, siswa SMK, Negeri 1 Kota Jambi, kelas 10, pemasaran, jurusannya, itu pemasaran, ya ampun, nak masakan, nanggur merah pula, tuh, rek, siap, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, juga yang kenyelah, kejadian niko, dan berharap, biar setiap satuan pendidikan, meningkatkan pengawasan, terhadap peserta dedek, selama kegiatan, belakajar, mengajar, di sekolah, Yonyan Latupa, setuju, biar anak pemasangan, karena tuh, gak pula, dia memasarkan, anggur merah, tim liputan, ngabari, untuk JAK TV, waduh, itu, apa sih, motivasinya ya, motivasi untuk, meminum di dalam kelas, itu apa, gitu, dan udah, itu disebarluaskan, kalau mau, bikin, eh, keributan, itu, sebaiknya, bikinlah hal yang positif, yang jadi, misalnya juga itu, pas, itu seragam, seragam, tetangga, ya, seragam tetangga, dan akhirnya, dituduh lah, SMK, PRGRI, ternyata, bukan, kecebaran nama baik, gitu ya, mungkin, dapat dari mana sih, seragamnya, masyarakat juga, yang nonton, dan orang tua juga, terutama ya, kalau punya anak-anak, juga harus dijagai, setidaknya, diajak berkomunikasi, setiap harinya, pulang sekolah, kamu sukanya, anggur merek apa, iya, 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 jangan bersekolah, miris banget, sebenarnya sih, semoga, anggur itu boleh sih, kalau beralkohol, boleh lah, ada anggur yang, buah, yang, iya, 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 anggur buah, jadi untuk masyarakat juga, kalau, mengetahui hal-hal seperti itu, boleh langsung dilaporkan, ke pihak yang berwajib, atau langsung tegur saja, ya, tanpa menghiraukan, siapapun orangnya, ya, iya, sudah kita tinggalkan, berita yang mabuk-mabukan, lanjut ke berita kedua, dari bangko nih ya, dari sekolah juga nih, kali ini ada, ungdom guru olahraga, yang ditangkap polisi, akibat berbuat cabul, jadi, ungdom guru olahraga, di salah satu SMA negeri, di Kabupaten Merangin, dibekuk aparat, kepolisian dari Polres Merangin, jadi, ungdom guru berstatus honorer ini, dilaporkan, telah mencabuli siswanya sendiri, dan sempat juga, melarikan diri, sudah capul, melarikan diri, ini dia beritanya untuk anda, nah, ganti-ganti, masih nyangkut, dengan, ada di dunia sekolah, kalau, kalau tadi, viral, gegar, minum, anggu merah, ini pula, oknum guru olahraga, yang, cabul, sama murid, itu dewek, ganti-ganti, astagfirullahaladzim, oknum guru olahraga, cabul, inisialnya, PHN, umurnya 30 tahun, nih, oknum guru honor, misalnya, seko SMA, di Kabupaten Merangin, kok, tidak, bekote, waktu, keno geng, polisi, masuk, ke ruang pemeriksaan, diodiporeksa, tim unit perempuan, dan anak, saat reskrip, resmerangin, ganti-ganti, di hadapan penyedek, pelaku ngakuinya lah, perbuatan, dan, lah nyabuli, siswi nyodewe, yang masih, duduk di kelas 11, berkali-kali pula, ganti-ganti, yang hobi, astagfirullahaladzim, bahkan, perbuatan berjati, itu, tidak, cuma, dilakukan di tempat, kos koban, tapi, pernah, dilakukan di ruang kelas, di sekolah, tempat, si oknum guru, itu, ngajak, aksi pelaku, ini, terhenti, setelah, yang punya kos, meroi, aksi pelaku, terhadap koban, dan, ngelaporkannya, ke, orang tua koban, hmm, tuh, ketauan, kamu ketauan, KBO, Satrekskrim, Polres Mbrangin, Ibda Rezidawis, ngator, sebelum, berhasil, kenormankan, pelaku, nih, sempat, ngelahikan diri, tapi, begitu, pelaku, balik ke kediamannya, pihak kepolisian, langsung, bergerak cepat, dan, begok pelaku, ini, kok, pelaku, dekam, di sel tahanan, ma, Polres Mbrangin, pelaku, kena jerat, undang-undang, nomo, 35 tahun, tahun 2014, tentang, pelindungan anak, ancaman, kurungan, hingga, 15 tahun, di penjara, ganti-ganti, hmm, 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 kurung, be, hmm, hmm, hari kita telah mengamankan, seorang laki-laki, yang diduga melakukan, hmm, persentukuhan terhadap, menang-menang di bawah, hmm, pelakunya itu, inisial ha, yaitu, hmm, 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 hubungan dengan pelaku, yaitu, adalah muridnya sendiri, hmm, lebih satu kali, hmm, motifnya, ya, karena katanya, menurut pelaku itu adalah pacarnya, Wiko Saputra, ngabari untuk Jack TV, ya, 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 sekarang ini, bulan di September, musim-musim, musim-musim ini, ya, musim-musim durian, ya, ya, musim brazia, musim brazia, itu, hati-hati, untuk yang warga seluruh provinsi Jambi, karena ini adalah operasi pekat, yang dilaksanakan, seluruh provinsi Jambi, ya, juga di Sumatera Barat juga, oh, seperti itu, seperti yang terhentak di Indonesia, beberapa, bulan tertib, lalu lintas lah, di Sumatera Barat juga, kabar-kabarnya itu, ya, ini, ada berita di segmen tiga ini, yang, dari Kota Jambi, Kota Jambi, ini, supir mobil dinas, perkebunan, ini, terjaring razia, jadi, akibat supir yang tidak mengenakan sabuk pengaman, saat mengudi, mobil dinas milik, dinas perkebunan provinsi Jambi, di tilang polisi, jadi, sang pengudi yang diketahui, hanya supir mobil dinas tersebut, langsung panik, dan berupaya menghubungi, sang punya mobil, aduh, ini supir, supir pribadi ya, kebiasaan sih, kalau yang kayak gini-gini, kalau ada ketangkap Razia, langsung hubungi siapa, gitu, pokoknya yang paling dia ketangkap, sepertinya nelfon, tapi untuk lebih jelasnya, bagaimana kronologinya, ini dia, lagi musimnya lah, kayaknya nih, aduk Razio, di mana-mana, ganti-ganti, petugas Satlantas, Poresta Jambiko, Sabtu pagi, balik ngelar Razio, penetipan lalu lintas, di jalan Patimura, kecamatan Alambarajo, tempatnya yang di kawasan, depan kuburan Cino, sekok-sekok, kendaraan roda 2, dan 4 yang lintas, di kawasan Iko, tak luput, dari pemeriksaan, petugas kepolisian, cek pak, aduk juga, ngubil plat merah, tengok-tengok tuh, nah menarik eh, dalam Raja Kro, aduk seko, ngubil plat merah, seri BH 1190HZ, terpakso, diperhentikan polisi, dikenokan, si sopirnya, tak pake, sabuk pengaman, pas nyetir, nah sudah, si sopir pake baju hijau kok, tampaknya paniknya lah, dan berusaha, ngubungi yang punya mobil, kasat lantas, foresta jambi, AKP, laode prasetiongato, operasi patuh nih, berlaku untuk semua kalangan, termasuk pula, kendaraan dinas, setuju pak, jangan terbang pele, tak usah pandang bulu, bulu siapa, siapa pun pelanggan, nak kenosang si tilang, sesuai dengan peraturan, yang berlaku, laode berharap, ASN, atau pengguna mobil dinas kok, bisa lebih tetep, berlalu lintas, kenong merupakan, contoh wago, nah, dalam merajari kok, petugas juga, nilang beberapa, kendaraan roda 6, yang mencoba, melintas lewat, kota jambi, nah, nah, populokan lah, tak boleh, masih, nakal, laju, kenong kasih surat tilang, kaget, hancur jalan, tuh, ya Robby, tegur pepak, untuk bikin efek cerah, biar, gak ngelakukan aksi seru, kok, setuju, kalau terkait dengan kendaraan dinas, kami berharap, para pengguna kendaraan dinas, menggunakan, safety belt, melengkapi kendaraannya juga, karena penegakan, hukum ini juga, tidak pilih-pilih, artinya, siapa yang melanggar, itu kita tindak, tidak melihat apakah, dia itu dari instasi mana, atau dari orang sipil, atau yang masyarakat, misalnya. Asapa Tahangi, ngabari untuk JTB. Ini saya apresiasi juga, untuk yang ambil berita ya, Bang Asar ya, luar biasa banget, pagi sudah stay, di kuburan Cina, ya kan, begitu apresiasi juga, untuk seluruh, populisian, siapapun yang, bertindak, tidak tertip lalu lintas, tidak menggunakan, atau, peralatan lalu lintas, seperti, atau tertip lalu lintas, dan, ternyata, ada berita selanjutnya, dari kuburan Cina, ini, seputar Azia Jogoni, kali ini, ada 117, surat tilang yang dikeluarkan oleh, aku belum maaf, Jogoni, jadi operasi, operasi patutan ini, sudah menangkap, 117 surat tilang ya, berhasil menilang, ratusan kendaraan, saat penggelaran, di kawasan, depan kuburan Cina, ini sebanyak, 117 surat tilang, dikeluarkan, dan 9 unit sepeda motor, diangkut, karena ini juga, bodong, ini dia bertanya, bodong kamu, nah, Sabtu pagi nih, kendaroan roda duo, maupun roda empat, yang lintas, di jalan partimura, tepatnya, di depan, kuburan Cina, ke no stop, sama pak pol, polisi, dari tim, saat lantas, foresta jambikong, telah kajio, dengan sandi, operasi patuh, 2019, ganti-ganti, seko-seko, pengendaro sepeda motor, maupun mobil tuh, ke no preksor nih, ganti-ganti, baik kelengkapan kendaroan, maupun kelengkapan berkendaro, gak sedikit puluh, para pengendaro, bebalik arah, ngindari rajia, sebagiannya, bahkan, nekat ngerobos, kepungan petugas, ke no takut, ke no tilang, nah, setelah sampai 3 jam, polisi berhasil, ngeluarkan, 117 surat tilang, wih, banyak juga, ya, rupo, yang gak patuh, sama aturan, eh, ngomong, patuh, gak tuh, dengan kerincian, 13 tilang, surat, izin, mengemudi, 95 tilang, surat, tando, nomo, kendaroan, atau, STNK, selain, 9 sepeda motor, yang dicuigai bodong, juga, ikut, kena sita polisi, ganti-ganti, sepeda motor, gak pakai, surat kendaroan, kena angkut, dan diamankan, di saat lantas, pokes tajampi, ganti-ganti, nah, 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 harapan kami, sebagai petugas, apabila ada kegiatan, rajia, kami berharap, masyarakat, tidak, melawan arus, diikuti saja, perintah petugas, karena apabila melawan arus, juga akan dapat membahayakan, pengendara itu sendiri, dan orang lain, asapata hangi, nabari, untuk, JTV, yeay, kembali lagi, di program saya, anda, apabila lagi, berita tentang apa-apa, dan di segmen terakhir, apabila bukan segmen, kocek, ini, segmen terakhir ini, kalian paling susenang, dan kami juga pasti senang, ada berita, kumpulan-kumpulan, kompilasi, lagu-lagu, eh, kompilasi dari, Razia, video-video Razia, yang sosmed, yang viral, viral ya, ini dia, beritanya untuk anda, kanti-kanti, lah nengok, kan tuh, kemarin, adoh Rajeo, di sejumlah titik, seprovinsi Jambi, adoh yang di Kumpulan Cino, adoh yang di Palimo, adoh yang di CRC, nah, kan Razia nih, gak cuma di Jambi, baik kanti-kanti, tapi, adoh juga, di sejumlah daerah lainnya, di Indonesia, macam yang ini, ganti-ganti, nah, ganti-ganti, kalau di Jambi, Razia kayak gitu, baik lain pula, dengan yang seko-iko, ganti-ganti, tengok tuh, si Kolob nih, kena jingkangi, Pak Polisi, waktu dia, nak nerobot, sadangan Razia Polisi, lanjut, si Kolob nih, terjatuh, dan, sampai ketumbuh, mobil lain yang lewat, duh, 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 untung, si Kolob nih, videonya tua, nah, ganti-ganti, adoh pula, yang kena razia, tapi, sudah nyonangis, nah, kenapa, cak itu, eh, gak tau lah, yang jelas, orang nangis, mewek-mewek, pas nak, ditilang, sama Pak Pol, nah, kalau tadi tuh, kegaro nak ngindar, dari Pak Pol, laju kena sepak, kalau yang ego, lah berhenti, lah, hampir ditilang, nyoba kabur, laju terjatuh dewek, mako eh, pak, bu, kan, nyak, operatif baik, kalau ada razia tuh, serahkan segalonya, pada Tuhan yang maha kuasa, yaudah, hei, kalau yang ego, sumpah, tak jelas, tian, ganti-ganti, gegar, roda galak, kena tilang, hei, malah dia, pulang, rusak motor, ceweknya, alang, tak i, tak semart, tian, budak, hadeh, 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 koha, kalau yang ego nih, tengok dewek lah, yuk ganti-ganti, tapi, jangan nak ditiru pula, kernoh pasti, pak pol lah hafal, dengan trik tipuan macam ego, dak bakal ketipu lah pak pol tuh, kan, yang bikin tipsi kok pak pol juga, berdasarkan pengalamannya, selama nilang uang, hehehe, tuh, tim liputan ngabari untuk Jack TV, waduh, ada, bikin lucu-lucu, ya lawak-lawak, makanya, kalau udah, mau ketangkep, baru pusing, ada aja kejadian, kalau udah pepet, panik-panik, panik, gitu ya, dan terakhir, berita tadi, menutup percobaan kita kali ini, ganti-ganti, ya dulu, setidak terasa ya, satu jam selama menemani kalian semua, dan, eh, dan, ganti-ganti, tetap selesikan terus, Jack TV, dan follow Instagram, dan akun media sosial, Jack TV di bawah ini, subscribe juga YouTube, channel kami, ya dan, kalian juga bisa, mengirimkan informasi menarik, seputar, apapun, yang terjadi di, sekeliling anda, melalui akun media sosial di bawah ini, dan juga bisa, kirim melalui email, ya di bawah ini, dan follow Instagram kami berdua, dan jangan lupa, tetap saksikan, ikut berita tentang popos, setiap, Senin sampai Jumat, pasir, hanya hadir, Rabu yang sayang, ya, Rabu malam-Khamis ya, pukul 8 sampai pukul 9 malam, dan, live, 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 live dari, studio kami sendiri, ya, akhir kata, saya Pak Cianyukusungo, undur diri, saya, Emraden, mohon maaf, bila ada salah kata, salah perbuatan, salah edit juga ya, jadi, jangan diambil pusing, karena ini, hanya Iko Berita, entah apa-apa, yang dibawakan secara, suka-suka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wuuuuh, wuuuuh, let me shoot out cross the sky, let me shoot out cross the sky, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!